Intro Apakah kalian pernah melihat atau mencoba kuliner dari Jawa Barat yang dibuat dari campuran aneka kerupuk dengan kuah pedas? Nah, makanan tersebut akrab disebut dengan seblak Seblak ternyata sudah ada di Jawa Barat sejak 1900-an dan mulai populer sejak 2000-an hingga saat ini Keberadaan seblak bahkan sudah dikenal luas hingga ke luar Pulau Jawa Lalu, kenapa seporsi kuah pedas berisi kerupuk ini bisa populer? Jadi, kalian dapat merasakan sensasi pedas dan gurihnya bumbu cikur atau kencur saat mencoba sesuap seblak untuk pertama kali Alasan pesatnya perkembangan seblak hingga saat ini yaitu keberadaan seblak yang banyak dijajakan di kota Bandung Seblak populer karena dia berkembang dari Bandung Meskipun seblak muncul dari beragam daerah di Jawa Barat tapi Bandung merupakan salah satu daerah yang berperan besar dalam memperkenalkan seblak pada masyarakat Popularitas seblak meningkat karena Bandung merupakan sentra kuliner di Jawa Barat Jika dilihat pada satu dasar warsa terakhir Bandung dianggap sebagai sentra kuliner Jawa Barat Surganya tukang jajan sehingga popularitas seblak terus naik Identitas Bandung tersebut kemudian menjadikannya sebagai daerah yang memiliki peluang untuk lebih besar untuk lokasi berdagang Banyak pelaku usaha yang menjajakan dagangan di Bandung tak terkecuali penjual seblak Meskipun banyak ragam daerah yang mencetuskan seblak Tetapi sebagian besar orang mengidentikan seblak sebagai salah satu kuliner khas dari Bandung Bagi warga kota Bandung, kata seblak sudah biasa didengar dan dinikmati Namun tidak bagi orang-orang yang berkunjung ke kota Bandung Seblak merupakan makanan khas Bandung yang terdiri dari kerupuk yang direbus Lalu dimasak dengan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, garam, kencur, dan cabai rawit Memang cara pembuatannya seperti membuat mie atau kue tiaw goreng dan rebus dari bahan kering Tetapi seblak memiliki cita rasa yang berbeda Selain memiliki tekstur yang lebih kenyal Biasanya seblak juga diolah dengan bumbu yang lebih pedas Pada awalnya, pembuatan seblak hanya dimasak dengan kerupuk kuning yang direbus Dan dipadukan dengan bumbu-bumbu sederhana Namun, saat ini pembuatan seblak sudah dibuat dalam berbagai variasi Mulai dari seblak kering dan juga seblak basah Selain bumbu kencur yang menjadi ciri khas seblak khas Bandung Rasanya akan semakin enak kalau disajikan dengan super pedas Oleh karenanya, dibutuhkan racikan sambal yang nikmat Jika ingin rasa pedas menggigit dan warna merah menyala pada kuahnya Tambahkan 1 sendok makan cabai merah bubuk Seiring berkembangnya tren jajanan tradisional dan kaki lima Seblak tidak hanya disajikan dengan topping biasa dikerobak Seblak berkembang menjadi makanan yang modern dan berhasil menarik perhatian Makanan yang bertekstur kenyal ini memiliki rasa yang pedas dan menyegarkan Serta memiliki beberapa variasi Baik rasa maupun bahan tambahan Juga kemasan penjualan Untuk jenis seblak ada seblak kering Biasanya kerubuk pedas Mirip dengan basreng Kemudian seblak basah Yaitu ada makaroni, ceker ayam, mie basah, tulang, bakso, basreng, batagor, aci, kue tiau, somai Seblak snack, seblak kikil, seblak telur, dan lain-lain Oke guys itu tadi merupakan kuliner khas Bandung Yaitu seblak Terima kasih telah menonton video kali ini Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian See you